Jadi udah ibaratkan sekarang tuh mobil keluarga yang dipakai untuk balap Kalau dari Jepang pakai barang Jepang, sama aja dong Betul Kenapa orang Indonesia nggak pakai barang Indonesia? Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat datang di Serwil, ketemu lain gue Sultan Kali ini gue lagi ada di Cirebon guys Nah ini gue langsung nongkrong di Earth Di sebelah gue ada ko Alvin, ko sehat ko? Siap Nah jadi gue ini guys, udah berapa kali janjian dari Januari 2024 kok ya Cukup lama Cukup lama lah, 23 udah janjian Tapi kita belum sempat kesini karena banyak kendala lah Jadi pas di bulan puasa ini kok ya, gue mampir ke Earth Melihat mobilnya ko Alvin, ini udah ganti velg ASR, Banda juga pakai Acelera Dan mobilnya udah banyak melakukan pengubahan juga Kemarin gue liat storynya itu, dia ada dibolong-bolongin tuh Kap mesin, rampot kayaknya dipindah yang nggak normal kan Nah gue pingin nanya-nanya nih Siap Mobil Koko ini Pak Jero tahun berapa nih ko? 2000... Kok sendiri lupa bro? Yang ini kayaknya... Gue Pak Jero nggak cuma satu soalnya Asik nggak tuh? Ya, ini sekitar 2022 kan? 2022 kayaknya, ya enggak apa aja 2021 lah Oke Nah, ini yang Koko lakuin aku sih kok perubahan dari mobil ini kok? Oke, sebenernya sih nggak banyak ya Cuma balik lagi, gue sendiri tuh kayak kepancing trend Oke Lo pasti udah ngerasain tuh namanya dunia modifikasi di Indonesia tuh lagi hits banget yang namanya cumi Betul? Gue yang tadinya petrolhead Iya, sekitarat kan gue seneng mobil-mobil ya kayak Evo gue demen Oke BMW gue demen Iya Tapi sekarang ya kalo kita liat Aduh kayak racing-racing, eh cumi ini lebih menggoda nih Udah kalah yang petrolhead seperti itu Gue nggak ngerti, mobil-mobil gue nggak pake Jadi yang kalo kita liat di Jakarta aja Itu ya punya RX8, RX7, yang Rare Rail, GTR itu kayaknya udah tanggelam banget di Metos Ya, setuju gue Karena udah setuju Lame dengan cumi darat nih Yes Mau gitu Pajero, Fortuner, Innova, mobil keluarga Iya, iya, iya Itu udah jadi mobil-mobil yang racing-racing sekarang Jadi udah ibaratkan sekarang tuh mobil keluarga yang dipake untuk balap Betul Balap tuh bro, makanya gue sendiri sampe, waduh kayaknya nggak guna nih mobil-mobil JDM gue Iya, iya Kayaknya mobil JDM cuma buat investasi sekarang Betul Kalo balap kayaknya kurang ya Karena kita tinggal tunggu mainnya aja tuh harganya bakal upping berapa setiap tahun ya Partnya berapa, terus modifikasinya berapa Itu yang gue rasain sekarang sampe akhirnya Kebeneran nih di showroom ada nih anak gue nih si Max Oh ini nganggur nih kayaknya nih Mau dijual kagak laku-laku Ya kayaknya boleh lah, dikulik-kulik sedikit Sampai akhir ya gue guys, di, ya bisa dibilang orang HSR lah langsung nelfon kan Betul Lu, buset lu sekarang mainan cumi juga ya Iya, iya Lu kenapa peloknya nggak pake HSR Waduh, iya kan Bener Gue nggak tau sih ini sebenernya kesempatan dalam kesempitan Atau kesempatan dalam perkebulan Gue nggak ngerti lah bahasnya Udah jeki lah Tapi emang gue jujur, gue demen banget Oke Lu sekarang liat gini Kalo ibaratkan kasta-kasta velg ya Kalo dari Jepang pake barang Jepang Sama aja dong Betul Kenapa orang Indonesia nggak pake barang Indonesia Betul Nah itu yang jadi ibaratkan gue sendiri juga mikir Oh karena ada tawaran ini Sebelumnya emang gue pake brand Jepang Karena balik lagi gue demen si JDM jadi gitu ya Gue satu buat investasi Terus satu emang ya simple gitu Sampai akhirnya gue jujur sih Ini masih lu yang nanya ke gue nih kontennya nih Bener nggak? Ya lu mau tanya ini kan Iya Jadi kalo gue ngomong-ngomong ini Gue bukan ada settingan ngomongan di belakang sama Sultan ya Gue nggak suka namanya setting-settingan Gue mendingan belak-belakang Kenapa gue pake ini Alasannya Satu Mungkin ada di Sebelumnya gue ke Cerbon tuh Aurora Aurora, betul Kita Aurora, betul Gue kesana tuh Gue liat-liat kunjungnya keren nih modelnya kan Emang dia tuh signature beda dari yang lain Iya Mau dibilang kastanya kayak desain Jepang Nggak juga Betul US banget juga kagak Jadi emang kalo baju mah unisex ya Yoi, semuanya bisa? Semua bisa Itu satu yang ibaratkan gue kenapa pilih HSR Tobo Ali kan ini namanya Tobo Ali betul Tobo Ali guys Jadi gue pede banget pake ini pelek Sampai dengan ketemu finishingnya yang Apa nih kayak track spec, track spec gitu ya Iya jadi Kalo untuk Tobo Ali banyak desainnya Ada banyak warnanya sorry Banyak warnanya Dan salah satu yang line up terbaik kita tuh ini Emang ini ya? Karena ini Karena ini warnanya ini kalo bisa kita bilang Dibilang dope tapi dia kasar Kayak ada split pasir-pasir gitu Kalo gue sebutan di chat tuh wrinkle paint Nah itu Udah paham banget lah Untuk repaint-repaint ya Nah Ini satu line up juga Dan warnanya terlaris itu ada ini dan ada silver poly Oke Ini udah cukup jarang kalo di toko-toko kita warna ini Tapi emang gue demen banget ini Gue kalo ditanya kenapa gitu ya Pake ini pelek ya Karena gue demen Dan kalo emangnya kita bicara soal Apa nih? Form and function Form perfect menurut gue Desain oke banget lah Untuk racing lah gitu kan Function guys Bicara soal function Ini udah ngomong-ngomong SNI Ya Fabriknya udah lengkap Ya Udah lengkap semua Terus buat apalagi ragu gitu kan Kalo sekarang masih yang ngejamin Velg Jepang lebih bagus dari Indonesia juga engga Begitu juga dengan Indonesia jadi kan relatif Betul Tapi kalo disini emang gue Satu emang gue demen Dan kedua emang misi gue Kenapa gak Indonesia tuh ya show off aja Produk-produk lokalnya gitu Yoi Why not gitu Gak ada rugi Nah Jadi selama koko pake kan sudah hampir 3 bulan ya Gue kejem bro Pake ini anak gue nih Gue kejem gue Gue kebeneran Kerjaan gue tuh gak cuma di Cerbon Oke Gue kayak lintas Pulau Jawa Ya kan Kayak pengembara gitu kan Yoi Gue nekat cobain 651 Kayak apa emang dasar gue Demen riset ya Gue pengen tau Lokal produk kita tuh udah sampe mana nih Ya kan Boleh dong gue ibaratkan Pengguna kan mengukur Boleh banget Bedanya produk luar Dengan Indonesia Gue sendiri yang compare as a customer Bener gak? Gue ngerasa Wah ini luar biasa Satu gue kemaren apa nih Gue boleh ya sebut merk band Boleh 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 Gue pake ini Ini akselera 651 Ya kan Gue pake 651 Gue pikir Ah semi-slip Kayaknya Sedikit licin nih Licin Cepet botak nih Banyak orang bilang Hujan tuh kayaknya gak gigit Iya betul Nah itu yang gue rasain kayak Wah ini gue kepo Cobain sendiri gue Betul Akhirnya pasang tuh 651 Wah gila sih gue Nah sampe gue riset tuh Aspal tol Gue cari tau Dari Misalkan kita ngomong Jakarta ya Bener Jakarta ketemu kita Citing tengahnya apa? Tegal Brebes kita ngomong Oke Itu kita bisa ngomong Aspalnya tuh cenderung kasar bro Iya yang gue alamin ya Bener gak? Betul Lu kerasa pasti ada di suara Bener Bener kan? Gue coba tuh dari Cerbon gue ke Jakarta Gue ke Surabaya Surabaya teksturnya halus Iya Dan gak bampi Bener Lu mau bejak 160, 180 Itu aman-aman aja pasti tuh Aman-aman aja Walaupun sebenernya regulasinya gak boleh Gak boleh Lu bakal tengah foto sih bro Betul Tangguh masing-masing ya Tangguh masing-masing Tapi gue sampe ibaratkan Coba semua Ini mah berdasarkan Pengalaman pribadi gue Iya Jakarta gue Oke Aspal kasar gitu Hmm Hedap Dalam artian gak ada suara Buk buh 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 Biasanya kan saya misli gitu Bener ada ngomong Oh aku kenyang lah Nyoba-nyobain ban ya kan Betul That's why lu di HSR gitu kan Lu pasti tau semua Lu ya HSR udah apal lah gitu kan Hmm Yang gue salut satu No sound No noise Oke Noise gokil Tuh Kelantut buktian guys Gue bener Gue Terserah lah Mau percaya atau enggak Yang jelas Gue gak akan tipu-tipu on review Karena emang Gue suka siksa mobil sih Iya Jadi no noise Hmm Waterplaning no Hmm Gue cobanya gini Biasanya semi-slick Lu lari di atas Ya 60 lah Hmm Udah mulai tuh setir nganteng Hmm Udah mulai kayak ular kan Gila Udah mulai kayak gitu Sampai akhirnya ada paradigma di masyarakat Menurut gue Kalo lu sering pake keluar kotaan Jangan pake semi-slick Cepet abis Cepet abis Betul Safety-nya licin Iya Itu yang ibaratkan gue riset ke ini Well done Eh Gue lariin Ya walaupun gue agak sedikit masih belum terbiasa ya kan Karena kan kemarin gue baru Gue coba becek 120 Hmm Lepas tir Gue pengen tau tuh Apa reaksinya tuh Gecol-gecol Anteng bro Anteng Anteng bro Anteng Gue juga bingung ini akselera Hmm Nemu ramuan dari mana Gue tau nih ramuan nih bro Apa tuh? Nih ya Gue gak Dapet bocoran dari lu enggak kan Enggak, kita gak ada begitu Enggak ya Gue gak mau ya Ini berdasarkan riset gue Got-nya sampe samping Bener gak? Bener gak? Jadi Kalo untuk Ban dari 651 Anteng Itu makanya dia lebih ngedonat Mau yang ring 15 Mau yang sampe ring besar yang 18 Itu gap dindingnya Itu pasti sampe-samping Betul Ya pertama nih Kadang-kadang orang Ada yang pake Ban itu Yang suka tipikalnya Anginnya harus kempes Betul Jadi kempesin Kempesin nih Dari ukuran standar 35 Turun ke 28 28 30 Biar ngejer Enaknya tadi Nah Ini Makanya sekarang ngebuat tuh dindingnya Pasti raginya itu Kalo bahasa gue sih ragi ya Ya Ragi itu lebih ke samping Betul Jago Bener kan? Bener Nah itu guys Yang sebenernya kemarin gue sendiri Main IG ya Tadi mau gue spill juga Oke Kasih tau ke Axelera Well done designnya Tire marknya Box Ini bukan gue sok pintar atau apa Karena gue menguji sendiri Oke Gue kalo urusan yang kayak detil-detil Kayak gimana Gue gak mau kulik-kulik Tapi as long dia berfungsi Dan bermanfaat Gue pasang Koko ini jujur gitu loh Gue dateng kesini Gue nanya mobilnya gimana Dipake gimana Ya body kit yang kalian pasang Head on-nya Iya Itu gak akan nyamung dengan Sanskritnya Karena footstep Bener Coba liat bentuk tarikan garisnya Iya Kenapa jadi pijakan kaki gitu Iya Pure orang Indonesia Betul Salah satunya Desainnya Om Fitra Eri Mas Harun Itu desainer-desainer dari Para Kalo gue bilang sih Itu udah jagoan-jagoan Indonesia Yang mereka meluahkan Gambarnya Emang visionnya tuh disitu Betul ya